Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Bahagia Nah dalam episode kali ini saya mau mengejarkan bahagia itu apa sih gitu ya Karena kan ada orang sukses tapi stres Ada orang terkena tapi di rumah kesepian Ada orang kaya yang dimiliki banyak tapi tidak bahagia Nah jadi bagaimana sih orang bisa bahagia Maka saya berikan tips konklusinya justru di depan nanti saya akan jelaskan ya Bahwa orang bahagia itu kalau bisa mensyukuri apa yang dimiliki Mensyukuri apapun yang terjadi Dan mensyukuri keadaan apapun yang dihadapi Tahun 2009 maka rumah kami terbakar ludes habis Dan kami sekeluarga sedang ada di Bali Kami bisa waduh sayang ya kalau kita di rumah kita bisa ngeluarin barang Atau kita bersyukur Aduh kita bersyukur Kalau kita di rumah mungkin salah satu dari anggota keluarga kita Menjadi korban dalam kebakaran itu Ada orang mengeluh eh tidak punya sepatu eh tunggu bersyukur Anda punya kaki karena banyak orang lain tidak punya kaki Apakah kita harus melihat orang lain yang tidak punya kaki Baru kita bisa bersyukur sekalipun tidak punya sepatu Emang kadang-kadang hidup ini Tuhan izinkan kita mengalami atau melihat Orang tidak memiliki sesuatu dan kita baru bisa mensyukuri Bahwa kita memiliki sesuatu Memang kita tidak mungkin memiliki segala hal di dunia ini Orang paling kaya pun tidak bisa memiliki dunia ini semuanya Tapi kita mensyukuri seberapa yang kita miliki Dan apapun yang terjadi di dalam hidup ini Kami pernah libur sekeluarga dan ketika di lokasi Wih hujan Oke kalau kita ngobrol di cafe Kami menikmati kami bahagia bisa menikmati Pembicaraan yang intim dalam satu keluarga Dan biasanya selesai ngobrol intim tadi hujan berhenti Wah hujan berhenti Nah kadang saya itu seperti menyadari bahwa Tuhan itu kadang mengizinkan Ya sesuatu terjadi misalnya kayak hujan Sehingga tidak jadi jalan-jalan supaya kita punya family quality time Coba kita mengeluh Ya kebahagiaan berkurang Tapi justru bisa menikmati kebahagiaan Dalam situasi seperti itu Dan Tuhan itu baik Dia sediakan waktu yang lain Yang tadinya rencananya untuk hal yang lain Lalu menjadi bisa jalan-jalan di waktu yang itu Jadi kunci untuk bisa mensyukuri keadaan apapun yang terjadi Juga sebenarnya ditambah dengan fleksibel dalam hidup ini Fleksibel dalam rencana, dalam agenda Kita membuat rencana, kita membuat agenda Tapi bersyukurlah dengan apa yang terjadi Dan fleksibel lah untuk perubahan yang terjadi Orang bisa memiliki banyak hal Tapi tidak bahagia karena tidak bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki Kenapa tidak bisa bersyukur? Karena selalu merasa kurang gitu ya Mobil sudah dua, aduh ada yang mobil baru nih Tidak bisa beli, wah kurang lagi Wah jadi akhirnya selalu merasa kurang Nah orang bisa tidak bahagia juga Karena memang tidak bisa mencukupkan dengan yang ada Jadi punya anggaran, punya kehidupan, punya gaya hidup Melebihi pola pemasukannya Karena selalu merasa kurang Ya tidak bisa bersyukur Orang tidak bisa bersyukur terlebih lagi karena tidak mengenal Tuhan Karena di dalam Tuhan lah Orang bisa belajar untuk bersyukur di dalam segala hal Mari kita hidup ini juga melibatkan Tuhan dalam hidup kita Kita bersyukur atas semua anugerah Tuhan Kita mengakui bahwa semua yang kita miliki pencapaian Itu karena Tuhan Nah hal ini akan membuat kita hidup itu tidak untuk diri sendiri Tapi juga hidup bagi sesama Hidup bagi Tuhan, hidup bagi masyarakat Dalam konsep hidup yang demikian lah Maka seseorang akan menemukan arti hidup Dan bisa bersyukur dalam segala keadaan Dan menjadi bahagia Karena itu bahagia bukan nasib Tapi sikap hidup yang kita mau putuskan Untuk menjalani hidup ini dengan bahagia Hidup bersama dengan Tuhan Menikmati kasih Tuhan Hidup berguna, berdampak bagi sesama Punya tujuan untuk mengubah, merubah orang lain Berdampak bagi orang lain Di situ ada kemuliaan hidup Ada warna hidup yang membuat kita punya gaya hidup bahagia Terima kasih telah menonton